Hai nasib warung di ujung tanduk berawal dari review Aajuju hingga para food vlogger lain ikut mereview seperti ini nasib warung oseng Bang Madun usai di review food vlogger Aajuju warung lesen yang terletak di Jepondoh makmur tanggerang itu bak menjadi bulan-bulanan ulasan negatif para food vlogger di tiktok keebohan bermula saat seorang food vlogger yang dikenal bernama Aajuju memberikan ulasannya pada warung milik Bang Madun ini ia menyoroti beberapa hal diantaranya soal kebersihan tempat harga hingga persoalan pembeli yang diminta untuk membungkus sendiri makanan yang tak habis dan mau dibawa pulang review tempat makan yang diunggah lewat akun tiktok Aajuju itu viral hingga ditonton belasan juta kali bahkan Bang Madun pemiliknya dikabarkan sempat merespon review dari Aajuju itu dengan emosional setelah Aajuju food vlogger lainnya yakni Code Blue datang untuk mereview sama dengan Aajuju review dari Code Blue untuk warung oseng Bang Madun Yaakobsa ini banjir ulasan negatif dari 13 poin penilaiannya hanya dua item yang mendapatkan nilai positif yakni pada rasa telur berdadar dan enak serta sambal lencah bercita rasa pedas segar sisanya negatif semua image warung oseng Bang Madun Yaakobsa ini pun Mbak makin hancur di media sosial Bagaimana tidak review dari Code Blue memang kebanyakan negatif semua dikutip dari akun tiktoknya at Code Blue pada Sabtu Code Blue mengungkapkan 13 poin kritikannya soal warung makan Yaakobsa tersebut mulai dari harganya yang selangit tempat warung makan yang di depan sungai hingga berbagai rasa makanan yang disajikan selamat menikmati selamat menikmati